Hola, I'm back to Dili, Timor Leste. Timor Leste juga ngangenin, terutama pemandangan dan alamnya. Sudah jadi rutinitas tiap Sabtu pagi. Kalau aku ada waktu, aku pasti ikut Dili Saturday Walks Community. Dan bersyukur banget bisa mengenal mereka. That's our leader, Mr. Young. Dia sosok yang sangat lucu dan humble. Dari sini, kita bisa melihat Tasitolu Lake, yang artinya Three Waters atau Tiga Air. Tasitolu Lake menyimpan banyak histeri akan Timor Leste. Dan juga pantai di area Tasitolu terkenal akan Shore Divenya. Terima kasih telah menonton! It's an amazing walk with a group of lovely people. Terima kasih sudah menunjukkan kota Dili dari sudut pandang yang berbeda. Cuaca dimulai dengan mendung dan berakhir dengan matahari kembali menampakkan dirinya. Kita mengakhiri trip ini dengan pergi ke hidden coffee shop. Namanya adalah Cafe Mozzarella. Aku nggak tahu ada coffee shop ini sebelumnya, karena ini cukup tersembunyi. Dan karena join community ini, akhirnya aku tahu kalau ada coffee shop yang unik seperti ini. They serve a really good quality coffee. Oke, guys. Mari kita tarik mundur waktu beberapa hari sebelum aku balik ke Dili. Di mana aku bertemu keluargaku dan kita merayakan Chinese New Year bersama di Bali. Semenjak aku putuskan untuk pindah ke Timor Leste dan jauh dari keluarga, Momen berkumpul seperti ini menjadi sangat-sangat berarti. Mungkin kalian bertanya-tanya, Kenapa pilih Bali untuk liburan? Kenapa aku selalu ke Bali? Well, guys. Salah satu akses untuk masuk ke wilayah Indonesia dari Timor Leste itu adalah Bali. Jadi, andai kata kalau aku mau ke Jakarta, Aku mau ke Jambi, Aku mau ke Papua, Aku mau ke Kalimantan, Atau manapun di Indonesia, Aku harus terbang ke Bali terlebih dahulu. Jadi ya, aku pikir lebih baik ketemu di tengah-tengah yaitu Bali. Jadi, keluarga aku dari Jakarta ke Bali, Dan aku dari Dili ke Bali. Which is make sense. And this is my... Bu Burrito. Panas banget. Pergi ke coffee shop dan kulineran udah menjadi rutinitas kita di Bali. Keluarga aku emang suka nyoba makanan baru, Terutama pastinya makanan Indonesia dan makanan Chinese. Tapi, makanan di Bali semua rata-rata enak. Terutama pastinya. kita lagi di daerah Ubud kita menginap disini beberapa malam karena menurut kita di daerah Seminyak dan Canggu itu udah begitu banyak turis jadi kita butuh tempat yang sedikit tenang untuk chill and relax gimana hidup jadi influencer meskipun aku bisa terbilang sering ke Bali tapi aku selalu amazed dengan budayanya artnya kayak di jalan gang ini kita gak sengaja lewatin dan kanan kiri itu kita bisa lihat ukiran-ukiran di batu yang menurut aku sungguh-sungguh menabjubkan sungguh-sungguh cantik kayak dimanapun kita pergi selalu terlihat artistik gitu para pemburu sunset in action tapi emang langit kala itu sungguh-sungguh cantik dan seperti yang kalian lihat warnanya menabjubkan selamat menikmati dan juga bulat luminov us juga apa sekarang kita lagi dimana selamat menikmati cuaca di Bali kala itu juga kurang mendukung yaitu sering hujan tapi bagi orang China mereka percaya kalau hujan di saat Chinese New Year itu artinya bagus membawa keberuntungan we really had a good time together dan aku selalu berdoa agar mereka selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan Contohnya kebahagiaan I'm not sure ong baru potong rambut akhirnya setelah berapa lama oh Wah Selamat pagi Aku lagi di Bali ini Dan sekarang lagi di daerah Kramas Itu cantik banget Posisi Pantainya itu Dekat ya 25 menit Atau 30 menit dari Sanur Terus Pantai pasirnya itu Item banget, bagus banget Jadi bagi kalian yang mau Pengen liburan ke Bali, mungkin ini bisa jadi Opsi yang lain Dibandingin tempat-tempat seminyak Canggu Atau luwatu yang udah lumayan banyak orang Dan bagi kalian yang suka Surf juga disini Spotnya bagus juga untuk surf Jadi wajib dicoba Wajib dikunjungin Disana aku tinggal di Common Resort Fasilitas sangat lengkap disini Mulai dari Healthy restoran Yoga Gym Spa Dan salon I enjoy a lot Staying in there Because it's very quiet Peaceful And calm Environment Which is I need Ada tanaman tomat Ini brinjela Eklan Terus disitu cabai Yeah Nevertheless Thank you so much guys For supporting me Until now Kalian itu bener-bener Supporting system aku banget I'm very grateful And blessed To have you Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe Like and share this video I'll see you in the next vlog Bye-bye See you in the next vlog Bye-bye Bye-bye See you in the next vlog Bye-bye 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 Terima kasih.